Saudara selebritas Nikita Mirzani yang berstatus sebagai tersangka atas kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik resmi ditahan di rutan kelas 2B Serang. Nikita ditempatkan di blok perempuan selama 20 hari ke depan. Nikita Mirzani sempat berteriak memprotes penahanan atas dirinya. Dalam proses hukumnya, Nikita Mirzani tidak mendapatkan perlakuan yang spesial. Ia langsung dimasukkan ke dalam blok perempuan setelah dicek kesehatannya. Di dalam rutan, Nikita tinggal bersama dengan 8 warga binaan lainnya. Dan selama 2 minggu ke depan, Nikita Mirzani tidak diperbolehkan untuk dijombok. Jadi tidak ada pelakuan yang istimewa untuk kembani kita, dihidupkan kita isoknya saja. Untuk kembani kita, ambillah baik-baik saja dan juga sehat. Dan ambil juga tadi, kami dapat laporan juga dari tugas wanita, ambil juga bisa berbau dengan yang lain. Selebritas Nikita Mirzani berteriak histeris saat akan ditahan pihak Kejaksaan Negeri Serang. Sebelumnya, polisi telah melimpahkan berkas perkara kasus pencemaran nama baik dengan tersangka Nikita Mirzani ke Kejaksaan setelah berkasnya lengkap atau P21. Dua hal yang jadi dasar pendahanan, yakni ancaman pidana di atas 5 tahun, serta alasan agar tersangka tidak mengulangi perbuatannya, tidak melarikan diri, dan tidak menghilangkan barang bukti. Pengacara Nikita mengaku kecewa dengan keputusan penahanan pilihannya. Tetapi mereka tetap menghargai kewenangan Jaksa. Kalau bicara kecewa, tentu secara manusiawi kita sangat kecewa ya, biar bagaimana kan syarat penahanan itu kan diatur, terutama tidak akan diduga akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti. Ya, tidak mungkin barang bukti dilangkan, sementara barang bukti kan sudah ditahan semua. Tapi kita tetap menghargai, menghormati kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa, dan kita juga dari teman-teman ini, tim hukumnya Nikita Mirzani tentu juga punya hak dan kewenangan. Kasus yang menjerat selebritas Nikita Mirzani bermula dari laporan pengusaha Dito Mahendra, yang juga suami dari penyanyi Nindi Ayunda. Dito melaporkan Nikita atas tuduhan pencemaran nama baik di media sosial. Dalam kasus ini, Nikita sempat ditangkap di salah satu pusat perbelanjaan di kawasan Senayan, Jakarta. Namun tidak ditahan.